Hai hai, salam cari films. Di episode kali ini, kita akan membahas 4 film Asia yang paling romantis dan bisa bikin kalian nangis. Nah, langsung saja kita lihat video berikut ini. Siapa yang gak kenal sama film ini? Kalau belum tau sih, wah rungi banget. Film berjudul You Are The Apple Of My Eye ini merupakan sebuah film komedi romansa asal Taiwan yang disutradarai oleh Gidensko. Film ini mengangkat cerita tentang masalah anak sekolah dengan tambahan percintaan di antara mereka. Film yang mengadaptasi ceritanya dari sebuah buku semi-autobiografi karya sang sutradara Gidensko ini melakukan setting waktu pada tahun 1994 di mana Shen Cheyi yang diperankan oleh Michelle Chen dan Ko Ching Teng yang diperankan oleh Ko Chen Tung masih bersekolah di SMA yang sama. Shen Cheyi, si ketua kelas, merupakan seorang gadis pintar, cantik, dan populer di sekolahnya. Sebaliknya, Ko Ching Teng yang merupakan lelaki bodoh, nakal, dan pemalas. Meski mulanya mereka saling tidak menyukai, tetapi suatu takdir merubah mereka berdua. kamu ingin tahu pertanyaan. Tentu saja, kita akan berdua. Kita akan berdua. Pih, pih, maaf, semasa. Pih, pih, maaf, kamu membeli pih. Tidak, 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 tidak. Saya, pih, pih, lelaki. Selanjutnya, ada film populer asal Thailand yang berjudul Crazy Little Things Called Love. Film bergenre komedi romansa ini disutradarai oleh Putih Pongpong, Saka, Nasakon, Nakon, dan Wasin Pongpong. Mulanya, film ini bercerita tentang gadis bernama Kun Nam yang diperankan oleh Bifur Pimchanok, Uwe Pisang Duklaibu, yang masih bersekolah di SMP. Nam merupakan gadis pendek, berkacamata, dan berkulit hitam yang mempunyai sahabat bernama Cher, Yi, dan Nim. Suatu ketika, Nam menyukai siswa di sekolahnya yang merupakan anak paling ganteng dan paling populer. Meski Nam sadar akan apa yang ia miliki dan perlahan menyerah, tetapi ia justru mendapat kesempatan banyak untuk mendapatkan pria paling populer itu. Film masih berikutnya datang dari Jepang. Sebuah film supernatural berjudul My Tomorrow You're Yesterday. Film yang disutradarai oleh Takahiro Miki ini menceritakan sepasang remaja yang tidak bisa saling bersama karena sebuah takdir. Pada awalnya, Takatoshi Minamiyama yang diperangkan oleh Soto Fukushi yang sedang menaiki kereta jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Emi Fukuju yang diperangkan oleh Nanako Matsu. Namun, setelah mereka saling bertemu dan mengenal, Emi mulai melakukan hal yang aneh. Dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi di kehidupan Takatoshi. Sampai jumpa di kehidupan Takahiro. Yang terakhir, ada film berjudul On Your Wedding Day. Film asal Korea ini disutradarai oleh Seok Geun Lee dan dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan perjalanan cinta seorang pria dari jatuh cinta pada pandangan pertama. Diceritakan bahwa Hwang Woyeon yang diperankan oleh Kim Yongkwang merupakan anak laki-laki yang nakal, pemalas dan sering sekali berkelahi dengan teman-temannya. Bisa dibilang bahwa masa depan anak ini benar-benar gelap. Namun, semenjak Hwan Seung Hee yang diperankan oleh Park Booyeon pindah ke sekolahnya, ia mulai jatuh cinta pada pandangan pertama dan mulai sadar pada dirinya sendiri. Perlahan, ia pun mendekati Hwan Seung Hee sembari membenarkan kehidupan. Nah, Sobat Cari Films, itulah dia keempat film Asia paling romantis yang bisa bikin kalian nangis. Jadi, film manakah yang jadi favorit kalian? Langsung saja kirim komentar, like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton!